Setelah selesai mengurus pemakaman tiga jenazah itu, Kuilan Nikou membuka sampul surat yang ia temukan dalam kamar adik seperguruannya. Sampul surat yang memang ditujukan kepadanya. Ia membaca isi surat itu, menggeleng-geleng kepala memanggil Busin, Sian Eng, dan Lin-Lin berkumpul. Di depan mereka ia bakal lagi surat itu dengan suara keras. Surat itu singkat saja, seperti berikut. Kuilan Suci Yang Mulia Surat ini kubuat lebih dulu, menjaga kalau-kalau aku tewas dalam menghadapi Giam Suilok. Kau tahu urusanku dengan dia, tak seorang pun boleh mencampuri, dia berhak menuntut seorang di antara kami harus mati untuk membiarkan yang lain hidup di samping B.E.H.W.A. Sengaja ku suruh anak-anak pergi menjemput Suci. Kalau aku tewas, kiranya B.E.H.W.A. tentu akan membunuh diri seperti yang berkali-kali ia nyatakan dalam hubungan kami dengan orang Si Giam itu. Kalau terjadi kami berdua tewas, harap Suci atur anak-anak. Peti hitam itu selain berisi harta pusaka yang sengaja ku simpan, juga terdapat sebuah gelang emas dengan huruf Busong. Kau tahu, itu adalah gelang emas milik Busong. Harta pusaka itu diberikan kepada empat orang anak, bagi rata, jangan bedakan sedikit juga antara Busong dan Lin-Lin serta yang dua orang. Akan tetapi suruh tiga orang anak itu pergi mencari Busong sampai dapat. Aku tidak tahu di mana ia berada, pengetahuanku tentang dia sama dengan pengetahuanmu, Suci. Maka kau ceritakan kepada mereka. Kalau aku tewas di tangan Giam Sui Lok, pesan semua anak-anak jangan mencari dan membalas dendam kepadanya. Sudah terlalu banyak orang Si Giam itu menderita karena aku. Hormat Sutemu, Kam Si Eka. Sambil terisak-isak mendengarkan bunyi surat pesan terakhir dari ayah mereka itu, tiga orang anak ini pun terheran-heran dan banyak hal yang mereka tidak mengerti. Kalian tentu tidak tahu siapa itu Busong. Baiklah peni ceritakan secara singkat. Dahulu, sebelum ayahmu menikah dengan ibumu setelah menang berebutan dengan Giam Sui Lok, ayahmu adalah seorang duda yang mempunyai seorang anak laki-laki tunggal diberi nama Busong, Kam Busong. Pada waktu itu Busong sudah berusia sembilan tahun kurang lebih. Ayahmu menjadi duda bukan karena kematian istrinya, melainkan karena perceraian. Ibu Busong seorang ahli silat yang kepandainya jauh melebihi ayahmu, sayangnya, hem, hal ini terpaksa ku beritahukan, dia itu dahulunya adalah seorang gadis dari golongan hitam. Wataknya keras, dan mungkin karena inilah ia berpisah dari ayahmu yang lalu menikah lagi dengan ibumu. Dan kemana perginya? Eh, kakak Busong itu, Sukong? Bukankah dia itu terhitung kakakku? Karena dia pun putra ayah tanya Busin, berdebar hatinya mendengar bahwa dia bukanlah anak selung, melainkan yang kedua dan di sana masih ada kakaknya yang hampir 10 tahun lebih tua daripadanya. Itulah yang selalu mengganggu hati mendiang ayahmu. Ketika mendengar bahwa ayahmu akan menikah dengan ibumu, Busong, anak yang keras hati seperti ibunya itu diam-diam dinggat pada malam hari dan sampai saat ini tidak diketahui di mana tempat tinggalnya. Hening sejenak. Tiga orang anak itu merasa terharu. Apakah ayah tidak mencarinya, Sukong tanya Sian Eng? Tentu saja. Malah tujuh tahun kemudian ayahmu mendengar bahwa putranya itu berada di kota raja sebagai seorang pelajar yang menempuh ujian. Nama yang dipakainya tetap Busong, akan tetapi senyasi Liu, agaknya ia menggunakan si ibunya. Liu Busong, kata Lin Lin, agaknya hendak mengingat-ingat nama itu di hatinya. Entah mengapa, ia merasa tertarik dan ada perasaan simpati di hatinya terhadap Liu Busong. Mungkin hal ini karena ia teringat akan nasibnya sendiri sebagai seorang anak pungut yang sudah tidak beribu bapak lagi. Akan tetapi ketika ayahmu mencarinya ke sana, Busong sudah menghilang lagi dan sampai sekarang ayahmu tidak tahu di mana dia berada. Sekarang, ayah kalian menghendaki supaya kalian pergi mencarinya. Bagaimana pendirian kalian akan hal ini? Sukau, teocu merasa lebih perlu untuk pergi mencari setan dalam peti mati yang membawa suling itu. Teocu takkan mau pulang sebelum dapat membalas dendam atas kematian ayah dan ibu. Teocu juga kata Sian Eng. Tentu saja teocu juga, sambung lin-lin akan tetapi teocu juga akan cari sampai dapat dia itu, eh, kakak Busong. Kuilan Nikou mengangguk-angguk. Ini tidak dapat menyalahkan kalian untuk dendam ini, apalagi kalian hanya orang-orang muda yang berdarah panas. Akan tetapi janganlah kalian terlalu simbrono dan mengira akan mudah saja mencari orang yang hanya dikenal sebagai setan dalam peti yang membawa suling. Hem, apalagi melihat kepandayan orang itu, andai kata kalian dapat menemukannya, agaknya belum tentu kalian akan dapat menang. Oleh karena itu, ini perkenankan kalian pergi merantau mencari kakak kalian dan juga sekalian mencari musuh besar itu. Akan tetapi, apabila kalian sudah bisa bertemu dengan musuh besar itu, kalian tidak boleh bertindak sembrono, lebih baik kalian memberitahu kepada Pini. Kalau Pini mampu, tentu Pini akan membantu kalian. Andai kata tidak mampu, Pini masih dapat minta bantuan orang-orang pandai yang Pini kenal. Berjanjilah bahwa kalian tidak akan bertindak sembrono, baru Pini memperkenankan kalian pergi. Tiga orang muda itu berjanji akan mentaati pesan ini. Sebulan kemudian, berangkatlah tiga orang kakak beradik itu dan seperti telah diceritakan di bagian depan, mereka menumpang perahu mengikuti aliran sungai Hon yang mengalir ke timur mendengarkan cerita tukang perahu yang gemar berceloteh. Berhari-hari tiga orang muda shikam itu melakukan perjalanan dengan perahu, menikmati pemandangan yang amat indah di kanan-kiri sungai. Tukang perahu bercerita banyak tentang keadaan kota-kota besar dan perubahan-perubahannya semenjak Wang Sasong berdiri. Kita sudah dekat dengan kota Wuhan, tukang perahu itu berkata dan wajahnya sekarang berubah menjadi gelisah. Seperti telah saya nyatakan ketika Samui, Anda bertiga, menyewa perahu ini, saya hanya dapat mengantar sampai di Wuhan saja dan selanjutnya untuk menuju ke kota raja, Samui dapat melakukan perjalanan melalui darat. Mendengar ini, Lin-Lin bertepuk tangan dan berjingkrak girang. Bagus sekali. Aku sudah bosan duduk dan tidur di perahu berhari-hari, kedua kakiku pegal-pegal karena tidak dipakai berjalan. Empek tukang perahu, masih berapa lama lagikah kita sampai di Wuhan? Tidak lama lagi, Nona, sore nanti juga sampai. Akan tetapi menyesal sekali, saya tidak akan dapat mengantar sampai ke kota, terpaksa harus berhenti di luar kota. Eh, kenapa begitu? Lopek busin menenggur. Bukankah kita sudah janji akan turun di Wuhan dan membayar sewanya kepadamu di sana? Maaf, cuan muda. Tentu saja saya akan merasa senang sekali mengantar Samui sampai ke kota, akan tetapi saya tidak berani melakukannya. Tidak berani? Kenapa Sian Eng ikut bicara? Karena hal itu berarti bahwa uang sewa yang akan saya terima dari Samui, takkan dapatku bawa pulang, paling banyak hanya setengahnya yang akan dapat saya miliki. Wah, jembel-jembel busuk itu benar-benar membuat hidup kami para nelayan tidak tenteram lagi, Nona. Apa maksudmu? Siapa itu jembel-jembel busuk? Harap ceritakan kepada kami, busin mendesak dengan rasa penasaran. Mereka meraja lelah sekarang, cuan muda, jembel-jembel busuk itu. Semenjak kerajaan Song berdiri, mereka itu kini mempunyai pengaruh yang amat besar. Di mana-mana, terutama di kota-kota besar, pengemis-pengemis itu berkelompok dan bergabung. Mereka menggunakan praktek pemungutan pajak keliar. Apalagi di Wuhan? Saya mendengar bahwa Wuhan merupakan pusat, maka di sana berkeliaran banyak sekali pengemis dan setiap orang harus tunduk terhadap mereka. Para nelayan harus membayar pajak kepada mereka setiap kali mendarat, baik berupa hasil penangkapan ikan maupun hasil menyewakan perahu. Tukang perahu itu kelihatan berduka dan penasaran. Ayik ih, mana ada aturan begitu lin-lin memanting kaki dengan marah. Lepek, apakah yang berwajib tidak melarang mereka melakukan perbuatan sewenang-wenang busin bertanya penasaran. Tukang perahu menggelengkan kepalanya. Mereka tidak berdaya. Pengemis-pengemis itu liai, semua pandai ilmu silat. Selain itu, mereka itu mengaku sebagai bekas-bekas pejuang yang membantu pendirian kerajaan sang. Oleh karena itu, cuan muda, kalau Semwi kasihan kepada saya, harap Semwisu diturun di luar kota saja, karena kalau diteruskan sampai ke Wuhon, tidak urung uang sewa itu akan mereka minta sebagian atau kalau saya sedang sial, mungkin mereka akan merampasnya semua. Merah wajah busin dan kedua adiknya. Tidak, lopek. Kita terus ke Wuhon dan kami yang tanggung bahwa jembel-jembel busuk yang jahat itu tidak akan mengganggumu. Tapi, kalau perlu pedang kami ikut bicara Lin-Lin berseru sambil merabah gagang pedangnya. Tukang perahu tidak berani membantah lagi. Dengan muka berkerut-merut penuh kekhawatiran tukang perahu melanjutkan perahunya. Benar seperti yang dikatakannya tadi, menjelang sore, perahu sudah tiba di luar tembok kota Wuhon. Di kota Wuhon inilah sungai Hohon memuntahkan airnya ke dalam sungai Wongho dan di tempat ini merupakan pelabuhan sungai yang ramai. Mendekati tempat ini, tukang perahu pucat mukanya dan tubuhnya gemetar ketakutan. Selaka, cuan muda, lihat di sana, mereka benar-benar sudah siap merambok saya, bisik tukang perahu. Busin dan dua orang adiknya memandang, akan tetapi tidak ada yang aneh di pelabuhan itu. Karena hari telah sore, pelabuhan itu nampak agak sunyi, hanya beberapa orang nelayan yang sibuk, ada yang menambal perahu, ada yang menjemur jala dan menambal layar. Empat orang pengemis duduk di atas tanah bermalas-malasan. Apakah pengemis-pengemis kurus kering itu yang ditakuti tukang perahu? Hampir saja Lin-Lin terkekeh memikirkan hal ini, namun tak dapat ia menahan hatinya bertanya. Lopek, kau maksudkan empat ekor cacing tanah itu yang akan mengganggu mu? SSS TTTTT, Nona jangan bicara terlalu keras, tukang perahu makin pucat. Dan cuan muda harap suka memberikan uang sewa sekarang juga kepada saya, jangan di depan mereka itu. Tidak, Lopek. Kami malah hendak melihat apa yang mereka akan lakukan terhadapmu. Jangan khawatir, kalau mereka berani merampokmu, kami akan memberi hajaran kepada mereka, kata Busin. Dengan terpaksa tukang perahu minggirkan perahunya. Empat orang pengemis itu menoleh ke arah perahu. Seorang di antara mereka yang hidungnya bengkok, menguap lalu berkata keras tanpa berdiri dari tempat duduknya di atas tanah. Hehe, tukang perahu, dari manakah kau? Mengherankan sekali melihat seorang pengemis menegur secara begini dan si tukang perahu menjawab dengan sikap hormat. Kami datang dari daerah Provinsi Sansi, Dusun Lakibun dekat Sungai Hon. Empat orang pengemis itu sekarang berdiri mengulet dan menguap. Si hidung bengkok melangkah lebar menghampiri, tanpa pedulikan Busin dan dua orang adik perempuannya yang sudah meloncat turun dan berdiri memandang dengan metel, tajam. Hohohoho, perjalanan yang jauh sekali. Tentu biayanya banyak. Berapa kau terima? Koma hanya, hanya 20 tel, itu pun belum saya terima, jawab si tukang perahu ketakutan. Goblok benar. Sejauh itu hanya 20 tel. Kau ditipu. Atau kau yang bohong? Setidaknya harus 50 tel. Si tukang perahu makin takut. Betul, sahabat. Hanya 20 tel, akan tetapi tuan muda dan kedua nona ini membagi makan dengan saya dan... Lin-lin sudah tidak sabar lagi mendengarkan percakapan ini. Ia melangkah maju dan telunjuk kanannya yang runcing menuding muka pengemis itu. Hih, kau ini pengemis tukang minta-minta ataukah perampok? Ada sangkut paut apa denganmu tentang urusan kami dengan tukang perahu? Pengemis itu memandang heran, lalu terbahak. Hahaha, lo heng, kakak, kau lihat anak ayam ini. Nona cantik, kau belum mengenal kami, ya? Kalau kau tahu siapa aku, hem, kau akan lari terkencing-kencing empat orang pengemis itu tertawa mendengar ucapan terakhir ini. Jembel busuk. Siapa sudi mengenal macamu? Aku hanya tahu bahwakah seorang jembel kotor yang berhidung bengkok. Minggap dari sini kalau kau tidak ingin aku memikin hancur hidungmu yang bengkok dan menjijikan itu lin-lin membentak dan melangkah maju. Bu Sin dan Sian Eng yang sudah mengenal watak lin-lin tidak mau mencegah, apalagi mereka memang mendengkol menyaksikan sikap para pengemis itu. Mereka siap menghadapi pertempuran dan membantu lin-lin pengemis berhidung bengkok marah sekali. Dengan sikap memandang rendah ia mendekati lin-lin bocah liar, kau perlu dihajar lengannya yang panjang itu diulur maju dengan jari-jari tangan terbuka, agaknya hendak menangkap lin-lin gadis ini tentu saja tidak sudi membiarkan pengemis itu menyentuhnya. Tubuhnya berkelebat cepat sekali, kaki kirinya melayang ke atas dan rak ujung sepatunya telah mencium muka pengemis itu dengan keras. Si pengemis itu terhuyung ke belakang, mengaduh kesakitan sambil menutupi mukanya. Darah bercucuran keluar dari hidungnya yang kini menjadi makin miring dan bengkok ke kiri. Matanya yang kanan menjadi hitam dan tak dapat dibuka lagi. Setan cilik, kalian berani mencari perkara dengan kami orang-orang dari Pekho Kaipang, perkumpulan pengemis bangau putih. Tiga orang pengemis yang lain lalu bergerak menerjang. Lin-lin gadis ini tertawa mengejek dan menghadapi mereka tanpa gentar sedikit pun juga. Busin dan Sian Eng tentu saja tidak mau berpeluk tangan melihat Lin-lin hendak dikeroyok. Jembel-jembel jahat, jangan kurang ajar Sian Eng berseru dan tubuhnya berkelebat menghadapi seorang pengemis. Busin tanpa mengeluarkan suara juga menerjang maju menghadapi pengemis kedua. Ada pun pengemis yang memaki tadi sudah bertanding melawan Lin-lin. Tiga orang muda ini tidak mau mempergunakan pedang ketika melihat bahwa lawan mereka hanyalah orang biasa saja yang mengandalkan ilmu silat pasaran dan hanya pandai main gertak saja. Lin-lin menghadapi lawannya sambil tertawa-tawa, mempermainkannya dengan kelincahan tubuhnya sehingga semua serangan lawan itu hanya mengenal angin kosong belaka. Tempat yang tadinya sunyi itu kini penuh orang karena mereka ingin menonton pertempuran itu. Kejadian yang amat mengherankan mereka, akan tetapi diam-diam mereka mengkhawatirkan keselamatan tiga orang muda itu. Hampir setahun lamanya para pengemis Pekol Kaipang itu meraja lelah, tak seorang pun berani menentang mereka. Sekarang ada tiga orang muda asing yang datang-datang bertempur melawan pengemis-pengemis itu, tentu saja mereka amat tertarik dan berbondong-bondong datang menonton. Bahkan orang-orang dalam kota Wuhan yang mendengar berita ini bergegas datang untuk menonton. Akan tetapi banyak di antara mereka terlambat karena ketika mereka datang ke pinggir sungai, pertempuran itu sudah selesai. Busin yang wataknya pendiam dan tidak mau main-main, segera dapat merobohkan lawannya dengan sebuah tendangan kilat. Pengemis itu terlempar, bergulingan dan tak dapat tertahan lagi tubuhnya menggelinding ke dalam sungai. Sian Eng juga merobohkan lawannya semenit kemudian. Pukulannya dengan tangan miring yang memasuki lambung lawan membuat pengemis lawannya itu roboh menekan-nekan perut dan meringis kesakitan, duduk berjongkok tak tentu geraknya, tapi tidak mampu bangun kembali. Stop Lin Lin membentak dengan mengulur lengannya ke depan, menyetup pengemis yang menjadi lawannya. Pengemis itu kaget, mengira gadis itu benar-benar hanya menyetupnya saja. Ia pun berdiri dengan memasang kuda-kuda dan memandang heran. Stop dulu sebentar, ya Lin Lin melangkah mendekati pengemis bekas lawan cicinya yang kini mendekam di atas tanah itu. Kakinya bergerak dan, tubuh pengemis itu terlempar ke dalam sungai menyusul kawannya. Setelah melakukan hal ini, Lin Lin menghampiri lawannya kembali yang masih berdiri memasang kuda-kuda, lalu berkata manis, nah, sekarang boleh teruskan. Sikap gadis yang lincah jenaka ini memancing ledakan ketawa dari para penonton. Memang sudah terlalu lama mereka tertekan oleh para pengemis, merasa penasaran dan marah yang ditahan-tahan. Sekarang ada tiga orang muda memberi hajaran, hati mereka lega dan puas. Biarpun biasanya mereka takut terhadap para pengemis pekokai pang, sekarang menyaksikan sikap gadis remaja yang cantik jelita dan jenaka itu, mereka tak dapat menahan kegembiraan mereka. Lawan Lin Lin marah bukan main, sedangkan pengemis hidung bengkok yang menjadi orang pertama mendapatkan hajaran, siang-siang sudah meninggalkan tempat itu sambil mendekat hidungnya yang remuk. Kemarahan lawan Lin Lin membuat Lin Lin makin gembira. Ia tidak peduli betapa pengemis itu sudah mengeluarkan sebatang tongkat dan menyerang dengan tongkat di tangan. Wah, baunya yang tidak tahan Lin Lin menggunakan tangan kiri memijat hidungnya dan kini hanya menghadapi tongkat pengemis itu dengan tangan kanan saja. Memang lincah sekali gerakan Lin Lin tongkat itu biarpun diputar dan dipukul-pukulkan bertubi-tubi, tak pernah dapat menyentuh ujung bajunya. Malah beberapa kali, dengan gerakan kilat, gadis ini sudah berhasil memutar ke belakang lawannya dan mengirim tendangan ke arah pantatnya sampai mengeluarkan suara berkeplok dan degbu mengebul dari celana yang kotor itu. Para penonton terkekeh-kekeh geli dan ada yang memegangi perut saking menahan tawa. Lin Moi, lekas bereskan dia busin mengerutkan kening, membenta adiknya. Sudah beres, Sien Ko jawab Lin Lin dan tanpa pengemis itu dapat mengerti, tahu-tahu tongkatnya sudah terampas di tangan kanan gadis itu dan kini ia terpaksa terhuyung-huyung mundur dan miring ke kanan-kiri karena digebuki dengan tongkatnya sendiri. Lin Lin terus mengebuk bundak, mendorong dada dan akhirnya pengemis yang mundur-mundur itu terjengkang masuk ke dalam sungai. Karena takut dipermainkan terus oleh Lin Lin, tiga orang pengemis itu membiarkan tubuh mereka hanyut oleh air sungai dan baru berenang mendarat setelah agak jauh dari tempat itu. Adapun busin segera membayar tukang perahu yang ketakutan dan menyuruhnya cepat-cepat pergi dari situ. Tanpa diperintah dua kali, si tukang perahu lalu mendayung perahunya sepanjang pinggir sungai melawan arus yang tidak begitu kuat. Busin maklum bahwa mereka telah membuat ribut di tempat ini, maka ia segera mengajak kedua orang adiknya untuk memasuki kota Wuhan, tidak mempedulikan orang-orang yang tadinya menonton dan kini memandang kepada mereka penuh kekaguman dan kekhawatiran sambil membicarakan peristiwa tadi. Karena malam telah tiba dan mereka merasa lelah sehingga tak mungkin melanjutkan perjalanan di waktu malam, Busin mengajak dua orang adiknya bermalam pada sebuah rumah penginapan yang berada di sebelah timur pusat kota. Sebuah rumah penginapan yang sederhana, namun cukup bersih. Di sepanjang perjalanan menuju ke rumah penginapan, mereka tidak pernah melihat adanya pengemis. Lega hati Busin, karena ia sudah merasa khawatir kalau-kalau urusan itu berkepanjangan dan mereka akan menemui kesulitan dari kawan-kawan empat orang pengemis tadi. Wah, cerita empek tukang perahu tadi dilebih-lebihkan, kata Lin-Lin katanya disini berkeliaran banyak pengemis jahat, mana buktinya? Hanya empat ekor cacing tanah tadi yang tiada gunanya sama sekali. Eh, Lin-Boy, kenapa sih kau agaknya ingin sekali melihat pengemis-pengemis lagi? Mau apa tegur si aneng setengah menggoda? Ingin memberi hajaran lagi kalau mereka benar-benar jahat? Biar kapok jawab Lin-Lin-Lin Boy, jangan sembrono kau. Apakah kau kira setelah melihat empat orang pengemis jahat tadi, kau lalu menganggap bahwa semua pengemis jahat belaka? Yang tidak jahat patut dikasihani, seperti dia itu, bukankah patut dikasihani Busin menunjuk ke arah seorang pengemis tua yang duduk kedinginan di bawah pohon yang berada di depan rumah penginapan? Lin-Lin dan Sian Eng memandang. Memang patut dikasihani pengemis tua ini? Ia duduk bersilah melenggut bersandarkan tongkat bututnya, pakaiannya penuh tambalan, tubuhnya menggigila kedinginan, rambutnya riap-riapan seperti rambut orang gila. Kakek ini sudah tua sekali, kedua matanya meram dan dari pinggir matanya keluar kotoran bertumpuk. Bibirnya agak terbuka dan air liurnya bertetesan keluar. Menjijikan, namun juga menimbulkan kasihan. Dasar Lin-Lin berwata aneh dan mudah sekali berubah. Gadis ini semenjak kecilnya memang sudah aneh. Mudah marah, mudah menangis, mudah tertawa. Kalau marah hanya sebentar, kalau menangis pun hanya sebentar, dan sebagian besar waktunya tentu diisi dengan tawa dan berjenaka. Kini melihat keadaan kakek ini, tiba-tiba saja kemarahannya terhadap para pengemis tadi lenyap. Ia merogoh saku bajunya, mengeluarkan sepotong uang perak dan melemparkannya ke pangkuan kakek itu. Akan tetapi kakek pengemis itu masih saja tidur. Bu Sin dan Sian yang terkejut, akan tetapi karena mereka sudah tahu akan watak Lin-Lin yang memang aneh, mereka tidak berkata apa-apa, hanya di dalam hati mengeluh bahwa kalau Lin-Lin bersikap seroyal ini terhadap semua pengemis, sebentar saja mereka akan kehabisan bekal di jalan. Masa memberi sedekah kepada seorang pengemis sampai sepotong uang perak. Namun, karena hal itu telah terjadi, mereka tidak mencegah dan ketiganya segera memasuki rumah penginapan, minta sewa dua buah kamar. Sebuah untuk Lin-Lin dan Sian Eng, sebuah lagi untuk Bu Sin. Karena merasa lelah, tiga orang muda itu tidak pergi keluar untuk makan, melainkan menyuruh seorang pelayan rumah penginapan memesan makanan. Selagi mereka makan, terdengar ribut-ribut di luar. Ketiganya keluar dan apa yang terjadi di luar? Ternyata pengemis tua itulah yang menimbulkan keributan. Tadinya orang-orang di dalam ruangan depan rumah penginapan itu, yakni para tamu yang kebetulan duduk di ruangan depan mendengar suara orang berteriak-teriak marah. Seorang pelayan wanita membawa lampu keluar dari ruangan untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Kiranya pengemis tua itulah yang berteriak-teriak, nyamuk keparat. Nyamuk gila. Kakek pengemis itu masih duduk, akan tetapi sekarang tubuhnya yang masih duduk itu terpental-pental ke atas dalam keadaan masih bersilah. Debu mengebul di bawahnya ketika tubuhnya itu terbanting-banting, tangan kanannya mengusir nyamuk yang merubungnya, tangan kiri memegangi tongkat. Wanita pelayan itu kaget sekali. Siapa yang takkan menjadi kaget dan heran melihat orang duduk bersilah dapat berloncatan seperti itu. Beberapa orang tamu berlari keluar dan sebentar saja banyak orang melihat kakek itu. Busin dan dua orang adiknya juga bergegas keluar, meninggalkan meja makan. Mereka bengong dan terkejut. Itulah pertunjukan ginkang yang hebat. Makin lama tubuh kakek itu meloncat makin tinggi seperti terbang, sedangkan keadaannya masih duduk bersilah. Yang lebih hebat lagi, uang perak yang tadinya berada di pangkuan kakek itu sekarang berada di bawahnya, juga uang ini ikut berloncatan di bawah pantat si kakek jembel. Nyamuk keparat kakek itu masih bersunggut-sunggut, tapi kata-kata sambungannya yang tak dimengerti orang lain itu mengejutkan busin dan adik-adiknya. Keparat, uang perak membatalkan niatku membunuh tiga ekor nyamuk. Setelah berkata demikian, kakek itu melirik ke arah busin dan adik-adiknya. Sekarang tampak oleh mereka bahwa kakek itu matanya buta sebelah. Kakek itu bangkit berdiri, meludah sekali, lalu berjalan pergi terbongkok-bongkok dibantu tongkatnya. Orang-orang tertawa. Kakek itu gila, rupanya. Akan tetap ibu busin dan adik-adiknya lebih mengerti. Sama sekali bukan kakek gila, melainkan seorang sakti yang luar biasa. Apalagi ketika mereka memandang lebih jelas, kiranya uang perak yang tadi masih ditinggalkan di situ dan uang itulah yang tadi diludahisi kakek. Ketika busin membungkok untuk melihat lebih jelas, uang itu ternyata telah melesak dan melengkung oleh ludah. Pucat wajah busin. Celaka pikirnya. Tentu yang dimaksudkan dengan tiga ekor nyamuk tadi adalah kita bertiga tanpa banyak cakap lagi. Ia lalu mengajak dua orang adiknya masuk ke dalam kamar, memereskan bekal pakaian dan malam itu juga ia mengajak adik-adiknya meninggalkan kota Wunhon. Eh, kenapakah seperti orang ketakutan tanya Lin-Lin-Lin Moi, karena perbuatanmu memberi sedekah tadi, nyawa kita sampai detik ini masih selamat, jawab busin sambil mengajak dua orang adiknya berjalan cepat. Eh, apa maksudmu, koko siang yang kaget sekali, juga Lin-Lin memandang kakaknya dengan metel, terbelalak. Kalian ini bocah-bocah semibrono sekali. Tidak keliatkah tadi betapa kakek pengemis itu memperlihatkan ilmu ginkang yang amat luar biasa? Dan uang perak itu, diludahi saja menjadi bengkok dan rusak. Tidak salah lagi, dia tentu seorang sakti dan melihat pakaiannya, agaknya dia seorang di antara pimpinan perkumpulan pengemis. Lupakah kalian akan kata-katanya tadi bahwa uang perak membatalkan niatnya membunuh tiga ekor nyamuk? Tentu yang ia maksudkan tiga ekor nyamuk adalah kita bertiga. Agaknya dia tadinya bermaksud membunuh kita bertiga, akan tetapi karena Lin-Lin memberinya sepotong uang perak, ia membatalkan niatnya. Sungguh berbahaya. Lin-Lin membanting kaki. Kakek keparat. Kita menaruh kasihan dan memberi sedekah, dia malah menghina, menyebut kita nyamuk dan memandang rendah sekali. Sinko, kenapa kau tadi tidak bilang kepadaku? Sedikitnya aku dapat mencoba kepandainya, sampai di mana sih tingginya maka dia begitu sombong? Lin-Moi, jangan bicara sembarangan. Dia orang sakti bentak busin. Aku tidak takut Lin-Lin mengedikan kepala membusungkan dada. Busin hendak marah, akan tetapi segera ditekannya perasaannya. Ia tidak bisa marah kepada Lin-Lin pertama karena memang ia amat sayang kepada adik angkatnya ini. Kedua, karena ia merasa tidak enak kalau harus marah kepada adik angkat, khawatir kalau-kalau Lin-Lin merasa dibedakan. Memang, biarpun masih muda, busin mempunyai watak yang baik sekali. Lin-Moi, lain kali kau harus mentaati kata-kata koko jangan banyak membantah. Kau membuat Sinko menjadi bingung dan marah saja Sian yang menegur Lin-Lin setelah ditegur, barulah Lin-Lin insyaf. Sambil tertawa ia menyambar tangan busin. Sinko, apakah kau marah kepadaku? Apakah aku banyak rewel? Ampunkan saja aku, ya kakak yang baik. Mau tak mau busin tertawa juga. Kau memang nakal. Memang aku nakal, tapi tidak galak seperti enci Sian yang Lin-Lin mengerling ke arah cicinya. Kini Sian yang cemberut dan tangannya menyambar hendak mencubit lengan adiknya. Lin-Lin meloncat, lari memutari tubuh busin dan menjerit-jerit. Sinko, tolong. Enci galak mau bunuh aku. Husah, gila kau, Lin-Moi. Masa bunuh, siapa yang bunuh? Memangnya kau ini seekor semut, gampang saja dibunuh. Terpaksa Sian yang menghentikan kejarannya. Tak berdaya ia terhadap adik yang nakal ini. Karena di sepanjang jalan mereka bersendau gurau, tanpa terasa tiga orang muda ini sudah keluar dari kota Wunhon melalui pintu kota sebelah timur. Malam telah larut dan keadaan amat gelap karena langit hanya diterangi bintang-bintang. Amat sukar melakukan perjalanan di malam gelap, apalagi kalau orang tidak mengenal jalan. Tiga orang muda itu selamanya belum pernah melewati jalan itu. Sinko, kita tidak tahu mana jurusan ke kota Raja, dan aku amat lelah, Sian yang mengomel. Sebaiknya kita menunda perjalanan malam ini dan melanjutkannya esok pagi-pagi. Kita sudah keluar dari Wuhon sekarang, boleh saja berhenti. Akan tetapi di mana harus peristirahat? Tidak ada sebuah rumah pun, sejak tadi tidak terlihat api rumah penduduk. Agaknya daerah ini jauh dari dusun, kata Busin. Hi, kalian lihat. Bukankah di sana itu rumah? Tapi gelap amat Lin-Lin tiba-tiba berkata. Mereka melihat dan benar saja. Di antara kegelapan malam yang disinari bintang-bintang di langit itu tampak bayangan sebuah bangunan rumah di sebelah kiri. Seperti diberi komando ketiganya menghampiri rumah itu dan setelah mereka berada di pekarangan depan, kiranya itu adalah sebuah kelenteng yang sudah tua dan tidak terpakai lagi. Kita istirahat di sini melewatkan malam, kata Busin dengan hati lega. Biarpun hanya sebuah kelenteng tua dan rusak, namun cukup lumayan dan jauh lebih baik daripada bermalam di tengah jalan, di udara terbuka. Baru saja mereka membersihkan lantai yang berdebu dan duduk, tiba-tiba tampak sinar api dan di depan kelenteng tua itu telah berdiri belasan orang yang memegang ngobor. Tiga orang muda itu memandang dan terkejutlah mereka ketika melihat bahwa empat belas orang itu berpakaian seperti pengemis. Kalian mau apa bentak lin-lin yang sudah meloncat berdiri bersama dua orang saudaranya? Seorang kakek pengemis bertubuh pendek gemuk, agaknya pemimpin rombongan itu karena hanya dia seorang yang tidak memegang ngobor, tersenyum lebar dan berkata, Semwi, kalian bertiga, sudah merobohkan empat orang anak buah kami, sekarang Pangcu, ketua, kami memanggil Semwi menghadap. Busin tidak aheran menghadapi rombongan ini karena memang ia sudah mengkhawatirkan akibat daripada sepak terjang mereka di tepi sungai sore tadi. Ia seorang pemuda yang waspada dan hati-hati, akan tetapi mendengar ucapan yang amat memandang rendah itu, ia menjadi mendongkol juga. Biarpun pemimpin mereka seorang Pangcu, akan tetapi hanya ketua pengemis saja, bagaimana berani memanggil mereka menghadap seperti sikap pembesar saja? Lepek, Paman Tua, peristiwa sore tadi adalah karena kesalahan teman-temanmu sendiri yang hendak melakukan perampokan sehingga terpaksa kami orang-orang muda turun tangan. Kami tidak mempunyai urusan dengan perkumpulan kalian, juga tidak mengenal ketua kalian. Kalau dia mempunyai urusan dengan kami, persilakan dia datang ke sini bicara, jawabnya dengan suara angkuh dan sikap tenang. Kakek pengemis gemuk pendek itu tiba-tiba tertawa. Hahaha, baru bisa merobohkan empat orang anak buah kami yang tiada guna saja kalian sudah besar kepala. Ah, kalian seperti anak burung yang baru belajar terbang, tidak mengenal tingginya langit luasnya lautan. Orang muda, Pangcu kami memanggil kalian menghadap dengan baik-baik, harap kalian mengerti dan dapat menghargai kesabaran ini. Jangan sampai aku orang tua turun tangan terhadap bocah-bocah nakal, aku malu untuk berbuat demikian. Seakan meledak rasa dada Lin-Lin mendengar ucapan yang amat memandang rendah ini. Ia meloncat maju dan membentak, pengemis tua bangka sombong, kau kira kami takut kepadamu. Biar Pangcumu datang sendiri, kami tidak akan takut. Kami tidak mau datang, kalian mau apa? Hoho, benar-benar seperti katak dalam tempurung. Orang-orang muda, apakah kalian datang dari wilayah kerajaan H.O.U. Hon di Sansi? Memang kami datang dari wilayah H.O.U. Hon, dan kami adalah sebangsa Hohon, orang-orang gagah. Apakah kalian baru tahu sekarang Lin-Lin yang pandai bicara itu menjawab, mendahului kakaknya yang masih dalam saja. Bu Sin maklum bahwa kalau ia membiarkan terus adiknya ini tampil ke depan dan beraksi keadaan tidak akan menjadi lebih baik, malah akan menjadi lebih kacau lagi. Maka ia cepat maju menghadapi kakek pendek itu. Lepek, ketahuilah bahwa kami orang-orang muda melakukan perjalanan hanya lewat saja di sini, sama sekali tidak mencari perkara dengan siapapun juga. Kebetulan saja sore tadi kami bentrok dengan orang-orangmu karena mereka itulah yang mencari perkara. Kami hanya berhenti di sini untuk melewatkan malam, besok kami sudah pergi meninggalkan daerah ini. Harap kau orang tua menghabiskan perkara itu. Kalian hendak kemana? Ke ibu kota kerajaan Sang? Bagus. Kalian datang dari wilayah H.O.U. Hon hendak ke ibu kota kerajaan Sang? Orang muda, mari ikut dengan kami menghadapi pangcu kami. Marah juga busin. Kakek pengemis ini terlalu memandang rendah. Biarpun di situ ada belasan orang pengemis, apakah dikira mereka bertiga takut? Kami tidak akan ikut denganmu jawabnya sambil mencabut pedang, diturut oleh Sian Eng dan Lin Lin. Dan tiga orang muda ini seperti tiga ekor harimau memperlihatkan taring, dengan pedang di tangan mereka siap menghadapi pengeroyokan. Sedikitpun mereka tidak merasa takut. Wah-wah, benar gagah kakek itu berkata, lalu memberi isyarat kepada teman-temannya. Tangkap mereka. Busin memutar pedangnya, mengancam, mundur kalian. Lihat pedang. Namun kakek itu sudah menerjangnya dengan tongkat, juga beberapa orang pengemis dengan tongkat mereka menyerbu Sian Eng dan Lin Lin yang sudah menyambut mereka dengan pedang. Pertempuran hebat terjadi di bawah sinar obor. Tiga batang pedang orang-orang muda Sikam itu berkelebatan cepat bagaikan sinar halilintar menyambar-nyambar dan dalam beberapa jurus saja tiga orang pengeroyok sudah roboh sambil memekik kesakitan. Pengemis pendek gemuk memberi aba-aba. Busin yang bermata awas melihat betapa para pengemis itu mengeluarkan gendawa dan anak panah. Berbahaya, pikirnya. Eng Moi, Lin Moi, padamkan obor dengan emgi, senjata gelap teriaknya dan tangan kirinya sudah merogoh saku, mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu piau, pisau terbang. Tangan kirinya bergerak cepat, dua batang piau menyambar dan terdengar pekik dua orang pemegang obor. Tangan mereka terhujam piau dan obor yang mereka pegang jatuh, kemudian padam. Lin Lin dan Sian Eng juga sudah memergunakan kelihayaan mereka dengan senjata rahasia mereka, yaitu jarum-jarum halus. Dalam waktu singkat obor-obor itu runtuh dan padam. Busin memergunakan kesempatan selagi keadaan gelap ini, memberi isyarat kepada kedua orang adiknya. Mereka maklum bahwa kalau pertempuran dilanjutkan dan mereka dikeroyok dengan anak panah, tentu mereka akan celaka. Maka dengan cepat mereka memergunakan ginkang mereka, memutar pedang untuk menghalau setiap penghalang dan beberapa menit kemudian mereka sudah pergi dari tempat itu, lari di dalam gelap tanpa mengenal arah. Dua jam lebih mereka melarikan diri ke dalam sebuah hutan dan keadaan makin gelap karena daun-daun pohon yang amat rimbun menutupi langit di atas mereka. Wah, memalukan benar Lin Lin terengah-engah. Kita lari-lari seperti tiga ekor kelinci dikejar-kejar harimau. Suaranya jelas menyatakan bahwa ia tak senang melarikan diri ini, merasa sebal dan penasaran. Busin dan Sian Eng juga berhenti, menyusut keringat dengan ujung lengan baju. Wah, berbahaya benar, kata Busin. Lin Moi, kau benar-benar seperti yang dikatakan oleh kakek pengemis tadi, seperti katak dalam tempurung, tak tahu tingginya langit. Kalau kita tadi tidak cepat-cepat memadamkan obor dan mereka menghujankan anak panah, apakah kau kira masih akan dapat bernapas saat ini? Belum tentu, Sien Ko Bantah Lin Lin kita masih belum kalah, dan andai kata akhirnya kita mati di keroyok, sedikitnya pedangku akan dapat membunuh beberapa orang lawan. Sedikitnya ada beberapa nyawa musuh yang akan menjadi pengantar nyawaku, mati pun tidak penasaran. Kalau lari-lari seperti ini, benar-benar baru disebut penasaran besar. Busin hanya tersenyum. Ia mengenal watak lin-lin yang nakal dan amat berani itu dan diam-diam ia merasa khawatir kalau-kalau adik angkat ini akan menimbulkan gara-gara kelak. Karena keadaan amat gelap dan mereka tidak dapat mengenal jalan, tiga orang muda itu lalu naik ke atas pohon dan terpaksa bermalam di situ seperti tiga ekor kerak kedinginan. Lin-lin tiada hentinya mengomel. Akan tetapi karena mereka amat lelah, mereka dapat tertidur juga di atas pohon dan baru mereka bangun setelah di situ ramai oleh suara burung berkicau menyambut datangnya pagi. Ketika lin-lin dan Sian Eng membuka mata, mereka melihat Busin sudah duduk dan memberi tanda dengan telunjuk di depan mulut, menyuruh mereka tidak membuat suara, lalu menudin ke bawah. Mereka memandang dan wajah mereka berubah. Jauh di bawah, kira-kira seratus meter dari pohon tempat mereka bersembunyi, tampak seorang kakek jebel berdiri bersandar tongkatnya. Kakek yang bongkok, rambutnya riap riapan dan matanya buta sebelah. Kakek pengemis yang peman mereka lihat di depan rumah penginapan, yang diberi uang perak oleh lin-lin dan kemudian meludahi uang itu sampai penyuk. Dan di depan kakek itu berlutut peluhan orang pengemis, termasuk para pengemis yang mengeroyok mereka semalam. Mereka berlutut tanpa berani berkutik sedikit pun juga. Kakek pengemis bongkok itu terdengar marah-marah. Kalian anjing-anjing tiada guna terdengar ia memaki sambil membanting-banting tongkat ke atas tanah. Huh, lebih baik ku bunuh kalian semua dan lebih baik aku bekerja seorang diri. Apa artinya punya banyak anak buah melebihi anjing gobloknya? Semua pengemis itu menggigil ketakutan dan terdengar mereka minta-minta ampun dan menyebut kakek itu dengan sebutan ong, ya, raja. Bu Sin dan kedua orang adiknya saling pandang. Muka mereka pucat. Kiranya kakek pengemis bongkok itu adalah semacam raja pengemis yang amat berpengaruh. Mana anggota pekhol kai pang yang memikin ribut itu? Bagaikan empat ekor anjing, tampak empat orang pengemis merangkak maju dan berlutut di depan kakek itu. Bu Sin dan dua orang adiknya melihat bahwa orang-orang itu adalah empat orang pengemis yang mereka hajar di tepi sungai kota Wunhon. Cih, yang begini mengaku anggota pengemis. Membiarkan diri dihina orang-orang muda. Cuh-cuh-cuh-cuh empat kali kakek itu meluda dan empat orang pengemis itu terjengkang roboh, tak bergerak lagi setelah tubuh mereka berkelojotan sejenak. Mereka telah mati oleh ludah kakek itu. Biar ini sebagai pelajaran. Sekali lagi terjadi hal yang memalukan aku akan membunuh semua anggota pekhol kai pang. Mana ketua-ketua Hui Hong kai pang, perkumpulan pengemis harimau terbang, Heo Yong kai pang, Naga Hitam, dan Ang Hwa A kai pang, Kembang Merah. Hayo Maju Sini. Tiga orang kakek pengemis tampak merangkak maju dan berlutut di depan kakek bongkok itu. Perhatikan sekarang. Kalian harus dapat memperlihatkan jasa dan bakti bahwa kalian membantuku. Aku membutuhkan tempat persembunyian Hek Giamblo. Cari sampai dapat dan kabarkan padaku. Kalau mungkin, selidiki di mana ia menyimpan robekan setengah bagian kitab kecil. Baik, Ong, ya. Hamba akan mengerahkan seluruh kawan di kai pang, perkumpulan pengemis, jawab mereka berbareng dengan suara amat merendah. Sudah, pergi sekarang. Muak perutku melihat kalian kakek bongkok itu mengomel, dan bagaikan anjing-anjing diusir, puluhan orang pengemis itu pergi sambil menyeret mayat empat orang pengemis anggota pekhol kai pang itu. Bu Sin dan dua orang adiknya bergidik. Bahkan Lin-Lin yang biasanya amat tabah kini tampak pucat. Namun di samping kengerian ini, Lin-Lin merasa marah sekali kepada kakek itu yang dianggapnya sombong dan kejam sekali. Orang macam dia harus dibasmi Sinko, ia berbisik. S.S.T.T.P. Bu Sin mencegah, namun terlambat. Kakek itu tiba-tiba membalikan tubuh dan berjalan menghampiri pohon besar di mana mereka bertiga berada. Kakek itu sama sekali tidak mendongak, akan tetapi sambil terkekeh. Ia berkata, nyawa tiga orang muda pernah kuharga seperakan tetapi sekarang tiada harganya sama sekali, tiba-tiba kedua tangannya mendorong dan keraak batang pohon itu remuk dan tembanglah pohon yang besar tadi. Bu Sin dan dua orang adiknya bukanlah orang sembarangan, namun menyaksikan hal ini mereka terkejut bukan main. Cepat mereka mengerahkan ginkang dan melompat turun sebelum mereka ikut roboh bersama pohon dan tertimpa cabang dan ranting. Begitu kaki mereka menyentuh tanah, ketiganya sudah mencabut pedang dan siap menghadapi kakek sakti itu. Mereka maklum bahwa mereka takkan diberi ampun, namun mereka bertekad untuk melawan mati-matian. Ho ho ha ha, tak tahu diri, tak tahu diri tiba-tiba tongkat di tangan kakek itu melayang, bagaikan seekor ular bergerak-gerak di udara dan menyambar mereka. Bu Sin, Sian Eng dan Lin Lin cepat mengangkat pedang membacok. Teranggak tiga batang pedang di tangan mereka terlepas dari tangan, runtuh di atas tanah depan mereka, sedangkan tongkat itu terpental kembali, melayang ke tangan si kakek bongkok yang tertawa berkah-kakan. Ha 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 ha, Bu Sin dan dua orang gadis itu terlalu kaget dan heran akan kesaktian lawan sehingga mereka diam tak bergerak, berdiri seperti patung dan agaknya hanya menanti datangnya pukulan maut. Pada saat itu terdengar suara suling, nyaring melengking bergema di seluruh hutan, makin lama makin dekat. Bu Sin dan dua orang gadis itu tak kuasa mendengar lebih lama lagi, jantung mereka terguncang dan tubuh mereka menggigil, terpaksa mereka menggunakan kedua tangan untuk menutupi telinga. Biarpun demikian, masih saja suara lengking tinggi itu menembus dan membuat telinga terasa sakit sekali. Kakek itu kelihatan terkejut pula, lalu tersaruk-saruk pergi meninggalkan tempat itu, sama sekali tidak menengok ke arah Bu Sin bertiga seakan-akan ia telah lupakan adanya tiga orang muda itu. Suara suling berhenti dan tiga orang muda itu melepaskan tangan. Terdengar suara orang yang penuh ngibawa. Itgan Kai Ong. Kau bersama Hek Giam Lo dan Siang Emowu Sin Mi secara pengecut menyerang Bu Kek Siansu dan merampas kitab dan alat him. Biarpun Bu Kek Siansu tidak peduli dan mengampuni kalian, namun aku tidak bisa membiarkan begitu saja. Berikan kitab dan nyawamu. Tak lama kemudian, tampaklah oleh Bu Sin bertiga orang yang bicara ini akan tetapi hanya punggungnya saja. Dia itu seorang laki-laki yang tinggi besar, membawa suling dan berjalan perlahan. Dia bersuling, Bu Sin teringat akan musuh besar, pembunuh ayahnya. Dilain saat Bu Sin dan Sian Eng sudah menyerang laki-laki itu dengan piau dan jarum. Orang itu berjalan seenaknya, seakan-akan tidak tahu bahwa dari belakangnya menyambar senjata-senjata rahasia. Dan tiga orang muda itu melihat dengan jelas betapa tiga batang piau dan tujuh batang jarum itu mengenai tepat tubuh bagian belakang, namun orang itu tetap saja enak-enak berjalan tanpa menghiraukan sesuatu, seakan-akan semua senjata rahasia itu hanya daun-daun yang gugur. Sebentar kemudian ia lenyap di balik pepohonan. Mari kejar Bu Sin berkata. Tiada gunanya, Sin ku. Tak mungkin dapat dikejar, bantah Lin-Lin yang sejak tadi berdiri seperti patung. Bu Sin maklum akan hal ini, akan tetapi melihat sikap Lin-Lin dia mengerutkan kening. Lin-Moy, kenapa kau tadi tidak ikut menyerangnya? Dia pembunuh ayah. Belum tentu, Sin ku. Apa buktinya? Lagi pula, aku tidak mau menyerang orang secara menggelap tanpa memberi peringatan. Mendiang ayah takkan senang melihatnya. Merah wajah Bu Sin dan Sian Eng membentak, Lin-Moy, omongan apa ini? Kau tidak membantu, malah mencela. Kalau dia benar musuh besar ayah, kenapa kita mesti banyak memakai aturan? Jelas bahwa dia berilmu tinggi, lebih tinggi daripada tingkat kita. Perlu apa kita memakai sungkan-sungkan segala? Yang perlu, kita harus dapat membalas dendam. Lin-Lin menarik napas panjang. Kalian tahu bahwa aku tidak akan ragu-ragu mempertaruhkan nyawaku untuk membalas sakit hati ayah. Akan tetapi, aku tidak percaya bahwa dia itu pembunuh ayah. Dengar saja kata-katanya terhadap kakek iblis tadi. Terang dia itu orang baik, maka memusuhi kakek pengemis iblis yang bernama Hitgan Kaiong tadi. Kalau kita bertindak sembrono dan salah sangka, menjatuhkan fitnah terhadap orang baik-baik, bukankah lebih celaka lagi? Dia bersuling, dia liai, tidak salah lagi, kata Sian Eng. Kalau memang dia musuh kita, kelak pasti dapat bertemu lagi. Sekarang lebih baik kita lekas pergi dari tempat ini kata Busin yang masih ngeri kalau teringat akan pengalamannya dengan kakek iblis tadi. Dengan cepat tiga orang muda ini melanjutkan perjalanan ke arah jurusan munculnya matahari pagi. Enam orang laki-laki sederhana itu mengelilingi api unggun di dalam hutan. Mereka adalah pemburu-pemburu binatang yang tampaknya belum memperoleh hasil dan melewakan malam gelap di dalam hutan besar dengan membuat api unggun duduk mengelilinginya sambil bercakap-cakap. Tiba-tiba mereka berhenti bicara dan tangan mereka merabah senjata masing-masing, yaitu tombak panjang. Meti mereka menatap ke satu jurusan dari mana mereka tadi mendengar suara mencurigakan. Dua orang segera memadamkan api unggun. Kemudian mereka merunduk dan menyelinap di balik pohon, menghampiri tempat itu dengan hati-hati. Siapa tahu malam ini mereka beruntung mendapatkan binatang buruan yang kemalaman di situ. Akan tetapi mereka keliru. Suara yang mereka kira ditimbulkan oleh binatang buruan, kiranya dibuat oleh tiga orang muda yang agaknya baru saja datang dan sedang berusaha membuat api unggun. Seorang tampan dan dua orang gadis cantik. Seorang di antara para pemburu yang berjenggot pendek dan menjadi pemimpin rombongan pemburu enam orang ini tertawa dan disusul oleh teman-temannya. Busin, Sian Eng, dan Linlin terkejut. Cepat mereka menengok menghadapi enam orang yang muncul dari kegelapan itu, sambil tangan merabah gagang pedang. Hahaha, harap Semwi orang-orang muda jangan khawatir. Kami hanya pemburu-pemburu binatang biasa, bukan perampok, kata pemimpin rombongan pemburu. Cui mengagetkan saja, munculnya begini tiba-tiba dari tempat kegelap, kata Busin setengah menengur. Haha, maafkan kami. Kami tadi sedang bercakap-cakap di sana, lalu mendengar suara Semwi, cuwon bertiga, yang kami kira binatang hutan. Heran sekali, bagaimana orang-orang muda seperti Semwi ini berada di hutan Iyar? Kami adalah pengembara-pengembara yang kemalaman di jalan, jawab Busin singkat. Maafkan kalau kami mengganggu Cui sekalian. Haha, tidak mengapa, tidak mengapa, hutan ini bukanlah milik kami. Tadinya saya heran melihat Semwi yang begini muda berani memasuki hutan liar ini di waktu malam gelap, akan tetapi melihat pedang Semwi, keheranan saya hilang. Mari kawan-kawan, kita membuat api unggun di sini saja. Mereka membuat api unggun besar dan duduk mengelilinginya. Tanpa kau, kau lanjutkan dongengmu tentang suling emas, kata seorang dan suara ini dibenarkan oleh yang lain. Laki-laki berjenggot pendek itu berkata sungguh-sungguh, bukan dongeng, melainkan kenyataan. Aku sendiri pernah ditolongnya. Sungguhpun aku masih belum dapat memastikan apakah dia itu manusia atau dewa, namun aku sudah hamat beruntung mendapat pertolongannya. Ceritakan, ceritakan teman-temannya mendesak. Busin bertukar pandang dengan dua orang adiknya. Mereka tadinya menaruh curiga terhadap enam orang yang mengaku pemburu-pemburu ini, akan tetapi mendengar disebutnya nama suling emas, mereka tertarik sekali. Agaknya kata-kata suling itulah yang menarik perhatian. Bukankah musuh besar mereka adalah seorang yang membawa suling? Karena itu mereka bertiga lalu ikut mendengarkan, sungguhpun mereka memilih tempat duduk yang agak jauh, di atas batu-batu besar dan selalu siap waspada menjaga segala kemungkinan. Terjadinya di hutan Hek yang lu, cemara hitam, kurang lebih tiga bulan yang lalu, pemburu sitan itu mulai bercerita. Kalian tahu hutan itu penuh dengan ular besar. Aku memang hendak berburu ular, mendapat pesanan kulit ular dari saudagar kulit dan jantung ular kembang dari seorang pemilik toko obat di kota Wunhon. Kau memang tabah sekali, tanpa aku, berburu ular besar sendirian saja, komentar seorang temannya. Aku sudah biasa berburu ular, cukup dengan tombak dan anak panah serta gendwa. Dalam waktu dua hari saja aku sudah dapat memanah mati dua ekor ular sebesar paha. Akan tetapi pada hari ketiga, ketika aku sedang mencemur kulit dan jantung ular, tiba-tiba muncul empat ekor harimau yang langsung menyerangku. Mereka adalah dua ekor harimau tua dan dua ekor masih muda. Aku cepat meraih tombak dan melawan, akan tetapi bagaimana dapat melawan empat ekor harimau yang menyerang sekaligus? Agaknya mereka berlumba untuk menerkam aku lebih dulu. Aku dapat menusup paha seekor harimau, akan tetapi pada saat tombaku masih menancap di paha, harimau jantan yang tua telah menubruk dan menerkam pundak kiriku. Aku melepaskan tombak, mencabut pisau, akan tetapi sebelum aku dapat menusuk dada berbulu putih di atas mukaku itu, harimau kedua sudah menggigit pangkal lengan kananku sehingga pisau itu terlepas, seluruh tubuh terasa nyeri dan aku tak berdaya lagi. Lima orang pendengarnya menahan nafas. Tuaku, ku kira apa yang dapat kau lakukan hanya berteriak minta tolong, kata seorang. Kata-kata ini kalau diucapkan pada suasana yang tidak sedang tegang tentu terdengar lucu. Hutan itu sunyi, minta tolong apa artinya? Pula, aku sudah nekat dan siap menghadapi kematian sebagai seorang pemburu bantah pemburu sitan dengan suara gagah. Akan tetapi agaknya belum tiba saatnya aku mati. Pada waktu itu aku sudah hampir pingsan, pandangan mataku sudah kabur. Tiba-tiba terdengar suara suling yang melingking tinggi. Empat ekor harimau itu agaknya terkejut, aku sendiri merasa seakan-akan kedua peling aku ditusuk jarum dan agaknya aku sudah pingsan. Namun dalam keadaan hampir tak sadar itu aku melihat bayangan orang memegang suling yang berkilauan di timpa sinar matahari. Jelas bahwa suling itu terbuat daripada benda kuning berkilauan, tentu suling emas. Terdengar suara gaduh ketika empat ekor harimau itu meraung-raung dan mengaung, lalu tampak harimau-harimau itu bergerak cepat, menerkam ke depan, terjadi perkelahian cepat yang tak dapat diikuti pandangan mata. Kemudian aku tidak ingat apa-apa lagi. Lalu bagaimana, tuaku lima orang pendengarnya makin tegang. Juga tiga orang muda itu mendengarkan penuh perhatian. Entah berapa lama aku pingsan, aku tidak tahu. Ketika aku membuka mata, kulihat bangkai empat ekor harimau menggelepak di sana-sini. Anehnya, undak dan lenganku sudah terbalut oleh robekan bajuku sendiri, rasanya dingin nyaman dan aku tidak merasakan nyeri lagi. Ketika aku periksa bangkai-bangkai itu, kiranya empat ekor harimau itu pecah kepalanya. Wah, aku pesta besar, tidak saja karena mendapat daging harimau yang menguatkan tubuh, juga mendapatkan empat lembar kulit harimau yang utuh dan indah. Mau aku mengalami hal itu sekali lagi kalau hadiahnya demikian besar. Jadi yang menolong itu adalah suling emas, pendekar ajaib yang seringkali kita dengar namanya namun belum pernah menampakkan diri kepada orang lain itu? Agaknya begitulah. Siapa lagi kalau bukan dia yang dapat membunuh empat ekor harimau tanpa merusak kulitnya? Siapa lagi pendekar yang membawa suling emas kalau bukan si suling emas? Tanpa mereka sadari, Busin dan dua orang adiknya kini sudah duduk mendekat api unggun. Tuanku, siapakah sebenarnya suling emas itu? Apakah dia itu seorang pendekar yang suka menolong orang? Ataukah dia seorang penjahat yang suka membunuh orang? Tiba-tiba Busin bertanya. Pemburu sitan itu tersenyum. Siapa yang tahu, anak muda? Sepak terjang seorang ajaib seperti dia itu tak dapat diketahui orang. Tentang pembunuh, agaknya dia memang suka membunuh. Pernah aku mendengar betapa gerombolan perampok di muara sungai yang C sebanyak 30 orang lebih semua terbunuh olehnya. Kabarnya dia pernah mengegerkan dunia Kang Ou dengan membunuh dua orang tokoh Siao Lim Pai. Heran betul, membunuh perampok-perampok itu adalah pekerjaan pendekar akan tetapi dua orang huwasyo alim dari Siao Lim Pai. Kenapa dibunuhnya kata seorang pemburu yang berhidung besar? Juga ketika terjadi gegar di kota raja karena hilangnya burung hang mutiara milik permaisuri, orang-orang mengabarkan bahwa suling emas yang mencurinya. Ada yang bilang dia itu sudah tua sekali, seorang kakek yang pakaiannya seperti seorang pelajar kuno. Betulkah ini, Tentu aku? Ketika kau ditolongnya, orang macam apa yang kau lihat? Aku hampir pingsan dan gerakannya secepat kilat, hanya bayangannya saja yang kulihat. Tapi ada yang mengabarkan bahwa dia itu masih amat muda, seorang pemuda yang pakaiannya seperti pelajar. Yang sama dalam berita angin itu hanya tentang pakaiannya. Tentu dia seorang pelajar. Dan pandai bersuling. Suka menolong orang, suka pula membunuh, suka mencuri. Macam-macam suara para pemburu ini yang mengemukakan masing-masing, akan tetapi jelas bagi busin bahwa tak seorang pun di antara mereka tahu akan hal yang sesungguhnya. Diam-diam ia berpikir. Betulkah pembunuh orang tuanya adalah suling emas ini? Dan orang yang muncul dengan sulingnya, yang agaknya ditakuti Edgan Kai Ong, apakah dia itu suling emas? Pakaiannya memang seperti pakaian pelajar, tapi berwarna hitam. Tentang wajahnya, ia pun tak dapat melihatnya karena orang itu membelakanginya. Tapi jelas pakaian pelajar berwarna hitam dan tubuhnya tinggi besar. Sudahlah, apapun dia, terang bahwa dia adalah seorang sakti yang berkepandayan tinggi. Tidak baik kita membicarakannya. Siapa tahu ia mendengarkan percakapan kita. Hihihih, meremang bulu tengkuku. Orang sakti seperti dia tidak boleh dibicarakan. Kalau sedang baik, memang menyenangkan sekali, Akan tetapi kalau marah, pemburu sitan itu menggigil seperti orang kedinginan, Menyorongkan kedua lengannya dekat api. Betapapun juga, kalau dia marah dan membunuhku, Aku tidak akan penasaran karena memang aku berhutang budi dan nyawa kepadanya. Sebentar kemudian, keenam pemburu itu sudah tidur mendengkur di dekat api. Mereka ini benar-benar sembrono dan tidak pedulian. Masa enam orang di dalam hutan besar kesemuanya tidur? Tidak berjaga secara bergiliran. Bagaimana kalau api unguan menjilat baju? Mungkin mereka merasa aman karena di situ ada tiga orang muda yang agaknya tidak nampak lelah. Mendengkol hati busin. Ia tidak sulit kalau mereka menganggap dia dan adik-adiknya sebagai penjaga keselamatan mereka. Ia mengajak kedua orang adiknya menjauhi tempat itu dan membuat api unggun sendiri, kira-kira 400 meter jauhnya dari tempat para pemburu. Menjelang tengah malam, keadaan amat sunyi di dalam hutan itu. Busin tak dapat meramkan mati sedikitpun. Pengalaman yang mereka alami semenjak keluar dari dusun amatlah hebat. Mulailah mereka berkenalan dengan kehidupan perantauan, bertemu dengan orang-orang Kang Ho dan malah mereka secara tidak sengaja telah terjun ke dalam permusuhan dengan golongan pengemis Kang Ho yang dikepalai atau dirajai oleh seorang tokoh sakti yang mengerikan bernama Hitgan Kai Ong. Nama ini takkan mudah terlupa dari ingatannya dan ia tahu bahwa ia harus berhati-hati dan menjauhkan diri dari kakek iblis itu. Lin-lin dan Sian yang tidur pulas meringkuk di dekat api unggun, berbantal akar pohon yang menonjol keluar dari tanah. Tak baik melakukan perjalanan dengan gadis-gadis ini, pikirnya. Biarpun mereka berdua memiliki kepandayan tidak kalah olehnya, namun mereka tetap perempuan, banyak mendatangkan dan memancing keributan. Ia harapkan dapat bertemu dengan kakaknya, Kang Busong di kota raja dan besar harapannya pula bahwa keadaan kakaknya yang 10 tahun lebih tua daripadanya itu telah mendapatkan kedudukan yang cukup baik. Ia harus menitipkan kedua orang adiknya kepada kakaknya itu, kemudian ia akan melanjutkan usahanya mencari musuh besarnya itu, seorang diri. Terima kasih.